Kami melihat asitektur itu hanyalah sebuah pintu. Di balik pintu itu adalah harta karun, harta karun kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Dan di situ kami menemukan banyak sekali formula. Ini gak sekedar rumah adat, ini harta karun. Dan pada saat kami mengunjungi Wairobo, kami mencarahkan selama ini yang kami lakukan adalah kunjungan ala turis. Dengan adanya narasi arsitektur Nusantara, ternyata kita bisa berdua lebih banyak. Yang di Floreslah itu kami menemukan sebuah desa yang nyaris tidak ada pemberitaannya di media-media, bahkan lokasi desa itu sendiri, orang NTT tidak tahu di mana. Desa itu harus dicapai dengan berjalan kaki selama 8 jam dan tidak ada jalan. Dan sampai di sana ternyata desa itu bernama Wairobo. Nah, kami bertemu sama masyarakat Wairobo, kami diterima dengan sangat ramah. Mereka memperkenalkan diri semuanya kepada kami. Dan kami menjadi sangat spesial. Kenapa? Ternyata kami adalah rombongan orang Indonesia pertama yang tiba di Wairobo. Sebelumnya itu adalah turis-turis dari luar negeri. Pada saat kami datang, ada rombongan turis dari Taiwan. Dalam pertukaran desa kembar katanya. Desa yang mungkin masih punya hubungan dengan akar budaya dari Taiwan. Dan juga di situ ada antropolog dari Amerika. Sudah tinggal hampir satu tahun. Pada saat saya kembali, kami bertemu rombongan dari turis-turis dari Spanyol. Ini desa apa ya? Kok isinya orang asing semua yang datang mondar-mandir? Ternyata saya pikir, wah ini sebenarnya bukan desa adat. Sembarang desa adat. Ini jendela dunia sebetulnya yang kami lihat. Dan yang mengherankan, kok enggak ada orang Indonesia yang tahu itu Wairobo itu di mana. Apalagi peduli begitu. Dan pada saat kami hendak pulang, kami berpamitan. Kepala sukunya itu bilang kepada kami. Bagi kami, orang datang dari Jakarta adalah orang tua kami. Waduh, itu pertanyaan yang sangat mengganggu pikiran saya. Selama kami pulang, akhirnya saya menemukan, oh ini sebuah jawaban atas berbagai kunjungan kami sebelumnya. Kita diingatkan bahwa kamu arsitek, do something. Kamu harus berbuat sesuatu. Jangan hanya melihat saja. Kurang lebih pesannya seperti itu saya tangkapnya. Jadi ibarat kami ini, andai kata kami ini seorang dokter menemukan pasien yang sudah sekarat di pinggir jalan dan kami hanya sibuk meneliti penyakitnya dan kami menjadi terkenal gara-gara penyakitnya. Pasiennya enggak kita urusin dan akhirnya mati ya. Secara etika ya kita berdosa. Dan ini juga sebuah panggilan. Kamu arsitek. Datang kemari lihat sebuah desa adat yang sudah menjelang punah dan kamu tidak berbuat apa-apa, tapi kamu mendapat ilmunya. Mendapat inspirasinya. Secara etika, saya juga merasa ini ada yang tidak benar gitu. Dan setelah kami datang, kami lihat, ya kita harus berbuat sesuatu. Jangan menunggu orang lain yang membereskan. Anda lihat dan Anda merasa itu tugas Anda, ya harus lakukan. Jadi sekembalinya dari Wairbo, kami mendirikan yayasan rumah asuh. Rumah asuh ini memang mencari rumah-rumah adat dan bagaimana rumah-rumah adat itu yang sudah menuju kepulahan bisa kita bangun kembali. Caranya apa? Dengan melibatkan masyarakat adat sendiri dan dengan teknologi mereka. Dan tugas kami adalah bagaimana mencari donatur, bagaimana mencari orang yang mau membantu. Dan awal-awal kami beruntung, kami mendapat donatur dari Ibu Tirto, dari Yasang Tirto Otomo, yang dengan sangat baik hati mau membantu membangun rumah adat dan merasyarakat sendiri yang membangunnya. Dan di situ kami menemukan banyak sekali formula. Ini tidak sekedar rumah adat, ini harta karun. Dan pada saat kami mengunjungi Wairbo, kami mencanangkan selama ini yang kami lakukan adalah kunjungan ala turis. Hanya mewancarai masyarakat, masyarakat hanya menjadi stop kontak. Kita minta datanya, kita minta ceritanya, tapi kita tidak berbuat apa-apa. Itu adalah kunjungan turis. Dan saya nggak mau menjadi turis lagi. Saya pensiun jadi turis. Saya ingin menjadi bagian dari masyarakat. Dan saya ingin melihat, tidak lagi melihat dari luar ke dalam. Kalau kita menjadi bagian dari masyarakat, kita akan melihat dari dalam ke luar. Dan di situ saya menemukan perbedaan mindset yang luar biasa. Sebuah formula bagaimana memandang rumah-rumah adat. Dan ternyata apa yang kita pelajari di perguruan tinggi beda sekali. Makanya rumah adat tidak pernah dibicarakan. Dan akhirnya dibiarkan punah di depan mata kita sendiri. Padahal rumah adat itu adalah rumah hasil turun-temurun yang selalu semakin lama semakin disempurnakan sampai pada suatu masa dia dilupakan. Kenapa dilupakan? Karena mindset kita sudah berubah. Narasi asetektu Nusantara adalah sebuah narasi yang sangat mudah dipahami yang bisa menjembatani antara asetektu langsung dengan masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!